Di berbagai belahan dunia, kepercayaan tentang kekuatan leluhur yang menjaga keturunannya merupakan bagian penting dari tradisi budaya. Salah satunya adalah tradisi Jawa, di mana konsep tentang jiwa terpilih dan perlindungan dari leluhur sakti telah mengakar dalam keyakinan masyarakatnya selama berabad-abad. Fenomena ini, meskipun tampak mistis, seringkali muncul dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai tanda dan pengalaman spiritual. Namun, apa sebenarnya jiwa terpilih itu? Bagaimana seseorang bisa menyadari bahwa dirinya dijaga oleh kekuatan leluhur? Dan apa makna perlindungan leluhur dalam kehidupan nyata? Kisah-kisah tentang jiwa terpilih selalu menyimpan daya tarik tersendiri. Penuh misteri, serta dipenuhi pengalaman yang tak bisa dijelaskan secara logis. Mari kita selami lebih dalam mengenai tanda-tanda ini dan pahami bagaimana tradisi Jawa memandang perlindungan leluhur sakti sebagai anugerah yang tak ternilai harganya. Sahabatku semuanya, seseorang yang disebut jiwa terpilih seringkali tidak menyadari sepenuhnya bahwa mereka memiliki koneksi khusus dengan leluhurnya. Sejak kecil, mungkin saja mereka telah memperlihatkan perilaku atau mengalami hal-hal yang diluar kebiasaan orang lain. Seseorang yang memiliki hubungan kuat dengan leluhur biasanya mengalami kejadian-kejadian ganjil yang mengarah pada tanda-tanda bahwa mereka dijaga atau bahkan dipilih oleh kekuatan leluhur sakti. Disinilah keunikan kisah tersebut dimulai. Misalnya, seorang anak yang tumbuh di pedesaan Jawa sering mengalami mimpi aneh bertemu dengan sosok-sosok dari masa lalu yang tak dikenalnya. Mimpi ini seringkali tampak sangat nyata, di mana sosok-sosok itu berbicara atau memberikan petunjuk tertentu. Dalam tradisi Jawa, mimpi semacam ini tidak dianggap sebagai mimpi biasa. Sebaliknya, ini bisa menjadi tanda pertama bahwa leluhur sedang berusaha berkomunikasi dengan anak tersebut, menandakan bahwa ada perlindungan atau pesan penting yang ingin disampaikan. Lalu, bagaimana lagi seseorang bisa mengetahui bahwa dirinya adalah jiwa terpilih? Ada beberapa tanda yang kerap dijadikan petunjuk. Berikut ini adalah tanda-tanda jiwa terpilih yang terlindungi oleh leluhur. 1. Mimpi bertemu dengan leluhur atau roh halus Mimpi dianggap sebagai salah satu cara paling umum di mana leluhur sakti mencoba berkomunikasi dengan keturunannya. Seseorang yang secara spiritual terhubung dengan leluhur seringkali bermimpi tentang pertemuan dengan sosok-sosok tua atau orang yang tampak seperti bagian dari masa lampau. Dalam mimpi ini, seringkali leluhur memberikan petunjuk, nasihat, atau peringatan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Tidak jarang Mimpi ini bisa menjadi sangat nyata hingga meninggalkan kesan mendalam bagi si pemimpi yang pada akhirnya menyadari bahwa ini bukan sekadar bunga tidur. Dalam satu kisah nyata, seorang perempuan bernama Siti yang tinggal di Yogyakarta seringkali bermimpi didatangi oleh sosok nenek moyangnya yang tidak pernah dikenalnya. Sosok tersebut selalu memberikan pesan-pesan tentang kehidupan sehari-hari Siti, mulai dari hal-hal kecil seperti bagaimana merawat rumah hingga petunjuk untuk menyelesaikan masalah keluarganya. Awalnya, Siti menganggap ini hanyalah kebetulan, namun semakin lama, ia menyadari bahwa setiap pesan tersebut memiliki arti penting. Akhirnya, ia mendatangi seorang spiritualis yang mengatakan bahwa ia memiliki hubungan kuat dengan leluhurnya dan berada di bawah perlindungan mereka. 2. Keselamatan Ajaib atau Keberuntungan Orang yang dilindungi oleh leluhur sakti seringkali terhindar dari situasi berbahaya tanpa alasan yang jelas. Misalnya, dalam sebuah kecelakaan mobil besar, semua orang terluka kecuali satu orang yang sama sekali tidak mengalami apapun. Situasi ini bukan sekadar kebetulan bagi masyarakat Jawa, melainkan diakini sebagai bukti bahwa leluhur menjaga jiwa terpilih tersebut. Keberuntungan yang aneh ini seringkali tidak bisa dijelaskan secara logis, namun bagi orang-orang yang percaya, ini adalah tanda nyata bahwa ada kekuatan tak terlihat yang melindungi mereka. Sebuah kisah nyata lainnya berasal dari seorang pria bernama Joko yang tinggal di Solo. Suatu hari, Joko mengalami kecelakaan motor yang cukup parah. Ajaibnya, meskipun motor yang dikendarainya rusak berat, ia hanya menderita luka ringan. Dokter yang menanganinya pun terkejut melihat kondisi Joko yang seharusnya mengalami cedera lebih serius. Keluarganya percaya bahwa ini adalah bukti bahwa Joko dilindungi oleh leluhur sakti yang selalu mengawasinya. Tiga, perasaan terhubung dengan alam dan tempat keramat. Jiwa terpilih sering merasa sangat terhubung dengan alam. Mereka mungkin merasakan ketenangan atau kedamaian yang luar biasa ketika berada di hutan, gunung, atau mata air. Dalam tradisi Jawa, tempat-tempat ini sering dianggap sebagai wilayah keramat di mana leluhur sakti atau makhluk halus bisa hadir. Ketika seseorang yang dilindungi oleh leluhur mengunjungi tempat-tempat tersebut, mereka seringkali merasakan getaran spiritual yang kuat, seolah-olah mereka sedang berinteraksi dengan dunia yang tak kasat mata. Banyak orang Jawa percaya bahwa tempat-tempat seperti gunung merapi atau pantai parang tritis memiliki kekuatan spiritual yang besar. Orang yang dijaga oleh leluhur sakti seringkali merasa lebih nyaman atau bahkan mendapatkan pengalaman spiritual yang mendalam ketika berada di tempat-tempat ini. Ada yang menyebut bahwa ini adalah bentuk komunikasi atau penyampaian energi dari leluhur sakti yang berusaha menyampaikan pesan penting. Dalam pandangan masyarakat Jawa, leluhur bukan hanya sosok yang telah tiada, melainkan masih hidup dalam bentuk spiritual dan terus mempengaruhi kehidupan keturunannya. Mereka dipercaya dapat memberikan perlindungan, petunjuk, atau bahkan kemampuan khusus kepada mereka yang memiliki koneksi kuat. Tradisi Jawa seperti selametan, nyadran, dan ziarah kemakam leluhur adalah wujud penghormatan dan bentuk permohonan restu kepada para leluhur. Ritual ini bukan hanya bertujuan untuk menghormati, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga hubungan spiritual agar tetap kuat. Bagi masyarakat Jawa, menjadi penerima perlindungan dari leluhur bukanlah hal yang bisa dipaksakan. Hanya mereka yang memiliki kebersihan hati, niat tulus, serta keterbukaan spiritual yang bisa menerima anugerah ini. Konsep ini menekankan bahwa hubungan dengan leluhur sakti tidak hanya tentang garis keturunan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menjalani kehidupannya dengan penuh makna dan kebajikan. Mungkin bagi sebagian orang, semua ini terdengar seperti kisah mitos atau cerita yang sulit dibuktikan. Namun bagi mereka yang telah mengalami atau menyaksikan fenomena ini, kehadiran perlindungan leluhur adalah kenyataan yang sulit untuk diabaikan. Kisah-kisah tentang mimpi yang memberi petunjuk, keselamatan ajaib, dan perasaan terhubung dengan alam semuanya menjadi bagian dari pengalaman spiritual yang mendalam. Apakah Anda pernah merasakan atau mendengar kisah serupa? Apakah ini semua hanya kebetulan, atau memang ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika? Bagaimana jika leluhur sakti Anda juga sedang berusaha berkomunikasi dengan Anda saat ini? Pertanyaan ini mungkin tak memiliki jawaban pasti. Namun fenomena ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai hubungan kita dengan masa lalu, serta memahami bahwa ada banyak hal di dunia ini yang mungkin tak kasat mata, namun tetap berpengaruh pada kehidupan kita. Mari kita diskusikan bersama. Siapa tahu, mungkin Anda juga salah satu jiwa terpilih yang mendapatkan perlindungan dari leluhur sakti. Terima kasih telah menonton!